Halo sahabat kebun cilik, Assalamualaikum Nah di video kali ini saya akan membahas tentang Adam Hawa atau Tradeskantia palida Jadi disini saya akan membahas bagaimana cara memperbanyaknya ya Nah di video sebelumnya kebun cilik sudah membahas tentang macam-macam Tradeskantia Jadi si Adam Hawa ini merupakan salah satu jenis Tradeskantia Nama latinnya itu dia dikenal dengan Tradeskantia palida Cuman kalau di lokalan kita sering menyebutnya dengan tanaman Adam Hawa warna ungu Ciri-cirinya dia memang daunnya berwarna ungu Kemudian di pinggir-pinggirnya ini ada bulu-bulunya ya Tanaman Adam Hawa ini bisa dipakai sebagai alternatif untuk tanaman gantung juga Karena dia nanti ketika batangnya sudah panjang dia akan menjuntai ke bawah Tanaman jenis ini sangat mudah dalam memperbanyaknya ya sahabat Jadi ada dua cara untuk memperbanyaknya bisa pakai media tanah ataupun dengan media water propagation Nah yang pertama kita bisa potong cabangnya seperti ini Jadi kita bisa potong langsung di bagian batangnya atau pas tunas ini ya apa percabangan Jadi yang saya potong ini misalkan di percabangannya Jadi kita tinggal tanam aja di medianya seperti ini Jadi nanti tidak akan lama akar akan tumbuh Jenis tanaman Adam Hawa ini dia termasuk tanaman yang tidak seperti jenis Tradescantia pada umumnya Kalau jenis Tradescantia yang lain kan dia agak sensitif dengan sinar matahari ya Tapi kalau tanaman Adam Hawa ini dia lebih bandel Jadi tanaman ini bisa terkena simat langsung Terus untuk penyeramannya dia juga tidak rewel Kalian mau banyak air pun dia tidak masalah Jadi tanaman ini benar-benar mudah untuk perawatannya dan mudah untuk tumbuh Sedangkan cara yang kedua kita bisa menggunakan dengan metode water propagation Sama seperti yang cara pertama kita tinggal potong di batang ruasnya Atau kita ambil di bagian percabangan batangnya Kemudian tinggal kita celupin ke dalam air ya Nah usahakan menggunakan airnya ini air sumur saja Atau air isi ulang minum atau aqua ya Kenapa tidak memakai air pump? Karena takutnya tingkat keberhasilannya akan lebih sedikit Jadi tidak menutup kemungkinan memakai air pump bisa berhasil Cuma pasti nanti tingkat keberhasilannya akan lebih sedikit dibandingkan Jika kita menggunakan air sumur atau isi ulang atau air mineral yang kita minum sehari-hari ya Nah seperti ini jika menggunakan water propagation Jadi ini yang diperbanyak dengan menggunakan media water propagation Nah akarnya akan lebih mudah untuk keluar Jadi tidak sampai seminggu ini akarnya sudah banyak yang keluar Nah ini cara yang sangat mudah untuk memperbanyak tanaman ini ya Dengan cara water propagation